Ketua Ibu Perpandangan lebih luas dan lebih gampang bersosialisasi karena memang dari waktu ke waktu selalu mengorganisasikan diri dan juga belajar tentang organisasi. Sehingga dengan demikian saya merasa beruntung bahwa ditempat pada saat muda. Pemuda pada setiap jamannya mempunyai tantangan, hambatan dan juga hal yang berbeda dengan yang sebelumnya. Pemuda sekarang ini yang disebut dengan pemuda milenial tentunya tantangannya berbeda, mereka mempunyai peran yang berbeda. Untuk itu tidak boleh sekarang ini pemudah hanya menjadi jago kandang. Mereka harus melihat dunia luar yang sudah berubah, teknologi yang sudah berubah. Apalagi sekarang ini negara sudah tidak lagi berjarak. Sehingga pemuda Indonesia diharapkan mereka untuk bisa berperan dan bertanding di dunia internasional. Dan itulah yang harapannya karena bagaimanapun Indonesia sudah menjadi anggota G20, Indonesia sudah dianggap sebagai negara dengan demokrasi yang sudah mulai mapan, maka peran pemuda, pemain milenial internasional ini menjadi sangat penting sekali. Pada tiga tahun pertama pemerintahan Pak Jokowi, Pak JK memang fokusnya di infrastruktur. Tapi dua tahun terakhir ini adalah menyiapkan kesiapan menghadapi bonus demografi yang diperkirakan akan jatuh kurang lebih pada tahun 2030 sampai dengan 2040. Maka dengan demikian bonus demografi ini harus menjadi kekuatan bagi bangsa ini, jangan kemudian menjadi liability. Dan saya meyakini dan itu sudah terbukti karena pilihan kita demokrasi sudah berjalan baik, pemerintahan siapapun nanti yang pemerintah ke depan selama demokrasinya sama, kemudian juga sistem building demokrasinya sama, saya meyakini ini akan membawa Indonesia pada negara kekuatan 4 atau 5 dunia. Dan inilah peran para pemuda, karena bagaimanapun baik, buruk, maju, mundurnya sebuah negara sangat bergantung pada para pemuda.